Intro Nama saya Ubit Raseki dan saya juri Cipta Media Ekspresi. Saya membayangkan seorang seniman atau seseorang yang bekerja di dalam wilayah seni yang memiliki kepekaan terhadap lingkungannya. Maksud saya ya seseorang yang bisa melihat secara alamnya bagaimana dia hidup di sebuah masyarakat, di sebuah lingkungan sosial dan bagaimana itu bisa menjadi dasar karya seni mereka. Ya ini tentu saja tidak harus secara harfiah mereka menerjemahkan masalah-masalah yang ada di dalam, yang terjadi di lingkungan mereka. Tapi bagaimana mereka bisa mengaktifrasi itu menjadi inspirasi. Saya kira itu sangat penting. Nah saya kira akan terlihat dari gagasannya, gagasan yang kuat, bagaimana dia sudah berhubungan dengan lingkungannya dan hasil-hasil yang sudah mereka lakukan itu saya kira akan memperlihatkan bagaimana dia terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung dengan lingkungannya. Di seluruh Indonesia, dari ujung barat, tengah, timur. Tapi saya secara pribadi sangat mengharapkan perempuan-perempuan yang tinggal di Indonesia Tengah dan Timur. Karena menurut saya mereka kesempatannya tidak sebaik seperti teman-teman, kawan-kawan seniman yang ada di Pulau Jawa maupun Pulau Sumatera. Kita selalu melihat kesenian itu terkotak-kotak. Jadi musik, tari, teater. Padahal yang selama ini saya lihat tidak hanya di Timur Tengah tapi juga di Indonesia Barat banyak perempuan-perempuan yang mengerjakan misalnya bagaimana mereka memasak bagaimana mereka menenun bagaimana mereka meronce manik-manik bagaimana mereka mendayung sampan sambil bernyanyi dan itu adalah orang-orang alperempuan-perempuan yang juga mempunyai daya untuk berkreasi yang mesti juga ikut melamar di dalam Cipta Media Ekspresi ini. Saya kira sekali lagi saya harus menekankan bahwa bagaimana mereka, perempuan-perempuan ini mempunyai kepekaan yang kuat terhadap lingkungannya dan mengabstraksi itu menjadi sumber inspirasi pijakan yang kuat untuk membuat kesenian mereka. Terima kasih telah menonton!